Selalu datang lebih awal kerja tanpa rahasia, bahkan dan rela ini untuk menjual sepatu untuk bertahan hidup. Inilah bagian lain dari sepenggal kisah mantan Kapolri, Hugeng Iman Santosa. Ini ada satu polisi jujur yang hidup, yaitu Pak Hugeng. Polisi lain adalah polisi tidur dan patung polisi. Kenapa disebut tiga polisi jujur adalah patung polisi tidur dan Hugeng? Karena mungkin di luar Hugeng tidak ada polisi tidur. Jadi polisi yang tidur itu kalau dia tidur atau dia menjadi patung. Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri di era transisi Orde Lama ke Orde Baru. Ia dikenal jujur dan tak mempan di Suwak. Dia juga orang yang gak mau itu ya memanfaatkan jabatan. Dia dapat mobil dinas. Dia udah punya. Sebagai polisi saya udah dapat mobil dinas. Cip, untuk apa lagi? Jadi dia berdalih tuh, saya gak punya garasi. Tapi menseknek waktu itu tetap. Karena ini menurut aturan dia harus pegang mobil dinas itu. Ya sudah, mobilnya dititipin ke tetangganya. Pria kelahiran pekalongan ini sering menggulung pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Ia tak segan membersihkan institusi kepolisian dari sarang pungli dan kolusi. Ia bahkan tak takut jabatannya dicopot. Demi kebenaran, Hugeng rela kehilangan jabatan sebagai kapolri pada usia 49 tahun. Ada pejabat tuh ya. Dia bilang, Hugeng ini agak naif. Ya gimana rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang? Coba kamu pikir. Dia dapat rumah dinas. Dia gak mau ambil tuh rumah dinas. Lalu bagaimana rumah dinas itu kosong. Mobil dinasnya dia ambil. Di kantor, dia juga gak mau ketemu orang itu di luar kantor. Semua ditemui di kantor. Tapi saya bilang, ya meskipun terbuka, tertutup, kalau dia menjaga komitmen, mencintai profesinya, dia gak akan melukai. Kekuasaan dan jabatan dipahaminya sebagai bagian untuk melayani masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Saya memandang Pak Hugeng adalah pejabat negara yang tidak mengangkerkan diri. Waktu saya ketemu dengan dia sebagai kepala polisi negara di Jogja, tidak ada itu. Saya tidak... Padahal dia berpakaian jenderal polisi juga. Tapi tidak menunjukkan, tanda kutip, keangkeran sebagai seorang pejabat. Seharusnya polisi harus betul-betul berteladan pada dia. Hugeng sosoknya langka di masa kini. Konsisten pada jalan yang dipilihnya, jalan kejujuran. Anissa Pratiwi, Rizki Abadi, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!